Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Prama Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengupikan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini di hari ini Untuk edisi hari Jumat tanggal 17 hingga 24 Februari tahun 2003 Nah, seperti apa sih bacaan untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini di hari ini Hari Jumat tanggal 17 hingga 24 Februari tahun 2023 ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar Jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa untuk kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua kepada Tuhan Sama pencipta dan kepada diri kamu masing-masing Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodoh gemini di tanggal 17 hingga 24 Februari tahun 2023 Simak videonya sampai akhir ya teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja yang akan dikatakan oleh kartu saya ini Dan kita akan membukanya Terima kasih telah menonton! Kita akan membuka 9 kartu disini teman-teman Baik Untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini Seperti yang terlihat dari kartu-kartu saya ini Bahwa sepertinya di bulan Februari tahun 2023 ini Tepatnya di minggu ketiga bulan Februari ini Teman-teman gemini sedang mengalami beberapa permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala Yang menurut saya begitu besar Ada beberapa hal yang memang menjadi Atensian saya Menjadi perhatian saya Terutama di dalam perihal pekerjaan dan usaha Jadi disini saya melihat teman-teman Gemini sedang mengalami beberapa hal yang sangat serius Bahkan bisa saya bilang ini sangatlah memprihatinkan Jadi yang harus teman-teman gemini pahami Memang setiap orang pasti Tidak akan bisa mengelak dari yang namanya Cobaan dan ujian di dalam kehidupan Namun setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi Pasti selalu memiliki pelajaran yang sangat berharga Dan bermanfaat Jika teman-teman gemini bisa bersabar Dan selalu bersikap tenang di dalam menghadapi Permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala tersebut Maka saya yakin dan percaya bahwa Teman-teman gemini akan bisa menemukan Jalan keluar yang terbaik Dari setiap cobaan yang menghadang Saya juga memahami akan Suatu masalah yang Jikalau tidak menemukan Titik terang Jalan keluarnya Pastinya kita akan merasa kecewa Lelah dan juga sedih Namun Bukan berarti jika Tidak menemukan jalan keluarnya Lantas teman-teman gemini harus menyerah Akan suatu keadaan Begitu saja Karena Itu tidak akan mengubah suatu permasalahan Jika teman-teman Menyerah kepada keadaan Walaupun memang Ini adalah suatu hal yang wajar Di saat kita benar-benar diuji Dengan cobaan yang begitu besar Dengan cobaan yang begitu berat Pasti yang pertama kali kita Kelukan adalah Menyerah Maka teman-teman harus memiliki Suatu konsep Dan pendirian yang baik Jika teman-teman sedang mengalami Masalah-masalah tersebut Maka teman-teman gemini Sebaiknya melakukan hal-hal Yang bersifat positif Yang bisa mendorong semangat Dan Memotivasi teman-teman gemini Untuk kembali bangkit Mungkin salah satunya dengan Teman-teman gemini Mendengarkan readingan Saya ini Mudah-mudahan Timbul kembali rasa semangat Dan Sebuah motivasi yang baru Sehingga membuat teman-teman gemini Bisa bangkit Dan bangkit kembali Dari keadaan yang memang sedang Tidak baik untuk sekarang ini Dan mungkin Sedikit saran saya untuk teman-teman gemini Kembangkanlah Kesuksesan Dari sebuah kegagalan yang mana Jadikanlah Keputusasaan Dan kegagalan-kegagalan tersebut Sebagai batu loncatan Untuk teman-teman gemini Mencapai Suatu kesuksesan Dan Keberhasilan Jadi saya rasa Teman-teman gemini harus Bersyukur dengan Adanya beberapa keadaan-keadaan ini Yang mana Permasalahan-permasalahan yang mungkin Yang akan Membawa Teman-teman gemini Kepada suatu pencapaian Kesuksesan Dan keberhasilan Di dalam kehidupan teman-teman gemini Kemudian di poin berikutnya Terkait dengan Perihal finansial Untuk teman-teman yang memiliki Jodhia gemini Di bulan Februari Tahun 2023 ini Sebenarnya adalah Bulan Yang penuh dengan Kehangatan Dan keberkahan Namun ada saja Permasalahan-permasalahan Yang memang selalu datang Dan Membuat suatu kekacauan Di dalam kehidupan Teman-teman gemini Terutama di dalam kondisi Finansial ekonomi Yang mana selalu Dan selalu saja Ada kebutuhan-kebutuhan Yang tidak ada habisnya Sehingga ini membuat Teman-teman gemini Harus sedikit memutar otak Agar keadaan finansial Ekonomi Teman-teman gemini Tetap stabil Ini seperti Contohnya Seperti memindahkan air Ke dalam Gelas Dan Memindahkan air gelas Tersebut Ke dalam Gelas yang lain Jadi Ini memang Tidak ada habisnya Teman-teman gemini Harus memiliki Batasan-batasan Agar Air Di dalam gelas Pertama Tidak Tertuang semua Ke Dalam gelas Yang baru Begitu juga Dengan hal Kehidupan Teman-teman gemini Di dalam Hal finansial Teman-teman harus Memiliki Batasan-batasan Yang baik Dalam Memanajemen Finansial Sehingga Tidak terjadinya Ketidak Seimbangan Di dalam Hal pendapatan Dan pengeluaran Ini Bisa saja Membuat teman-teman gemini Harus berhutang Sana-sini Jika Tidak bisa Memanajemen Finansial Dengan baik Kemudian Terkait dengan Perihal Asmara Untuk teman-teman Yang memiliki Jodhia gemini Di dalam Suatu hubungan Asmara Siapapun Dia pasti Mengalami Pernah Mengalami Yang namanya Permasalahan Pertengkaran Tangis Dan juga Amarah Namun Taukah Teman-teman gemini Bahwa Semua Permasalahan Tersebut Adalah Suatu Ujian Agar Hubungan Asmara Teman-teman Gemini Agar Hubungan Rumah tangga Teman-teman gemini Lebih kokoh Dalam Menghadapi Berbagai Gelombang-gelombang Masalah Yang Mungkin Akan Terjadi Selanjutnya Ini Biasanya Terjadi Di Awal-awal Suatu Hubungan Awal-awal Suatu Kehidupan Rumah tangga Mungkin Hingga Usia Hubungan Lima Tahunan Disitulah Teman-teman Gemini Akan Bisa Lebih Saling Mengerti Bisa Saling Mengenal Sifat Dan Karakter Dan Juga Saling Menerima Kekurangan Satu Dengan Yang Lain Jadi Yang Memang Yang Harus Teman-teman Gemini Lakukan Adalah Kesabaran 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 Yang Harus Diprioritaskan Atau Paling Tidak Mengalah Untuk Menang Itulah Jalan Yang Terbaik Agar Tetap Langgengnya Suatu Hubungan Rumah tangga Hubungan Asmara Dari Teman-teman Gemini Kemudian Untuk Teman-teman Gemini Yang Jumlo Saya Rasa Teman-teman Gemini Untuk Saat Ini Sudah Sangat Baik Dan Sudah Sangat Bersungguh-sungguh Dalam Mencari Pasangan Hidup Tentunya Tetapi Memang Mungkin Untuk Saat Ini Sepertinya Teman-teman Gemini Harus Mencoba Lebih Bersabar Dan Bersabar Bersyukur Tentunya Karena Mungkin Teman-teman Gemini Merasa Aku Sudah Kok Berusaha Untuk Mencari Jodoh Tapi Belum Mendapatkannya Ya Memang Itulah Kunci Dari Kesabaran Tersebut Di saat Teman-teman Gemini Bisa Lebih Bersabar Saya Yakin Tidak Lama Lagi Teman-teman Gemini Akan Bertemu Dengan Jodohnya Karena Terlihat Dari Kartu Saya Ini Ada Seseorang Yang Memang Sudah Menanti Teman-teman Gemini Hanya Sedikit Lagi Untuk Tinggal Meminta Jalan Agar Cepat Dipertemukan Amin Semoga Bisa Cepat Bertemu Dengan Pasangan Ya Teman-teman Dan Bisa Mungkin Segera Menikah Di Tahun 2023 Ini Jadi Saya Rasa Inilah Redingan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodohnya Gemini Untuk Hari Ini Di Hari Jumat Tanggal 17 Hingga 23 Februari Tahun 2023 Mungkin Saja Ini Resonit Dengan Kehidupan Teman-teman Ataupun Mungkin Sebaliknya Dari Apa Yang Teman-teman Gemini Alami Karena Ini Hanyalah Sebuah Reading Dan Prediksi Prediksi Dari Sebuah Kartu Sebuah Benda Ini Ambil Segi Positif Dan Buang Jauh Negatif Sekian Dari Saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jauh